... Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada eks Kapolda Sumatera Barat, Irjen Teddy Minahasa dalam perkara peredaran narkoba, Selasa, 9 Mei 2023, begitu vonis dibacakan, Teddy Minahasa tak menunjukkan raut wajah senang maupun sedih. Dia hanya bergegas berjalan menuju meja penasihat hukumnya dari kursi terdakwa. Terlihat di ruang sidang, Teddy Minahasa menghampiri pengacara kondang Hotman Paris sebagai ketua tim penasihat hukumnya, Teddy Minahasa. Yang mengenkan kemeja batik tampak menyelami penasihat hukumnya satu persatu, kemudian dia tampak berdiskusi cukup lama dengan tim penasihat hukumnya, setelah diskusi, Hotman Paris secara tegas menyatakan bahwa kliennya akan mengajukan banding. Barusan dia minta banding, kata Hotman ketika Teddy Minahasa masih berdiri di hadapannya, ketika pernyataan itu terlontar, barulah wajah Teddy Minahasa dihiasi senyuman, kemudian Teddy tampak mengepalkan tangannya sembari mengulangi perkataan Hotman Paris. Terima kasih. Jaksa, jaksa, kita akan jaksa Jaksa, kita akan jaksa KTD, 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 Herman Recai Terima kasih.